Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini saya akan presentasi tentang Gua Petruk Kita mulai dengan membaca abad semalam Bismillahirrahmanirrahim Gua Petruk adalah situs geologi yang terbentuk secara alamiah Berlokasi di Gombong Selatan Di Dusun Mandayas Desa Candirowo Dan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Gua yang keseluruhannya terbentuk dari kapur ini memiliki panjang Kurang lebih hingga 2 km Dengan panjang jelajah 100 m Hingga 664 m Lebar rata-rata 14 m Dan tinggi rata-rata 32 m Gua ini berjarak 7 km dari Gua Jati Jajar 38 km berkendaraan dari pusat kota Kebumen Dan 24 km dari stasiun Gombong Secara geografis Kebumen terletak pada 7 derajat 27 menit sampai 7 derajat 50 menit Lintang Selatan Dan 1922 menit sampai 109 derajat 50 menit Buju Timur Bagian Selatan Kebumen Dataran rendah bagian utara Pegunungan dan perbukitan Yang termasuk Pegunungan Serayu Selatan Barat Gombong, kawasan Gombong Selatan Rangkaian Pegunungan Kapur Yang memujur hingga pantai selatan Dan daerah tersebut mempunyai lebih dari 100 buah stalagmit dan stalactit Nama gua Petruc diambil dari tokoh kinakawan mahabrata versi Jawa Digambarkan tokoh Petruc Mempunyai badan kursi yang tinggi Dan juga mempunyai hidung panjang indan bengkok Terlepas dari legenda dan mitos-mitos masyarakat Yang mewarnai gua ini Bentuk hidung Petruc inilah yang menjadi inspirasi masyarakat So, kita untuk menamai gua ini gua Petruc Karena didalamnya ada batu yang berbentuk mirip dengan hidung tokoh Petruc Sayangnya Batu itu tidak bisa disaksikan lagi karena Sudah patah akibat aktivitas penambangan fosfor Pada saat zaman Belanda Stalagmit dan stalactit Itu dibedakan berdasarkan otaknya di dalam gua Stalactit berasal dari balasan Yunani Artinya meletes Stalactit terbentuk dari kalsium karbonat Yang mengendat Serta mineral-mineral lainnya Dilihat dari posisinya Stalactit adalah kebalikan dari stalactit Stalactit bentuknya runcin dan berlubang Yang menghadap ke bawah gua Stalactit merupakan batuan lain chip Yang biasanya terbentuk berlapis-lapis di lantai gua dengan bagian ujung yang mengarah ke atas Batuan ini terbentuk dari kumpulan kalsium karbonat yang berasal dari air yang menetes Ini adalah stalactit dan ini adalah stalactit Aku akan menjelaskan batu yang ada di gua Petruk Gua Petruk memiliki tiga bagian yaitu Ada kelelawar betebangan Ada gua Petruk Gua Petruk juga memiliki banyak batu Ada batu beringin kurung Batu otak, batu usus, batu taman bunda Maria Batu taman golek, batu taman gajah Batu lumbung, batu pelangi, dan lain-lain Itu semua informasi dari saya Persentasi aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim